Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Rahayu Sagung Dumadi Kisah balas dendam Datuk Pardun atas hukuman mati Syekh Siti Jenar Dikutip dari historyofstirbon.id Jumat 28 April 2017 Murid Syekh Siti Jenar itu bernama Datuk Pardun Dalam keterangan lain, selain sebagai murid, Datuk Pardun juga diceritakan sebagai anak Syekh Siti Jenar Salah satu naskah yang menceritakan peristiwa pembalasan dendam Datuk Pardun pada kesulatan Cirebon adalah naskah Merta Singa Murid Kinasi Syekh Siti Jenar itu bernama Datuk Pardun dari negara Banakling Datuk Pardun datang ke Cirebon untuk membalas kematian gurunya Namun demikian pada waktu itu Cirebon sudah tidak lagi diperintah oleh Sunan Gunung Cati Melainkan diperintah oleh Panembahan Ratu Waktu itu Sunan Gunung Cati sudah wafat Suatu ketika Panembahan Ratu bermaksud akan mengunjungi astana atau makam atau kuburan Untuk bersiarah dengan dikawal oleh prajurit-prajurit kerajaan Selanjutnya ketika iring-iringan Sultan sudah sampai diwaringin jembarat Datuk Pardun menghalangi di tengah jalan dengan bertolak binggang Ketika para prajurit Cirebon menyuruhnya minggir Datuk Pardun malah menyerang Terjadilah keributan kemudian Sementara itu mendapati keributan di depannya Panembahan Ratu kemudian mempertanyakan mengenai sebab-sebab keributan yang terjadi kepada pengawalnya Pengawalnya menjawab Ada seorang yang menghalangi iring-iringan Sultan di jalan Dengan membuat keributan Datuk Pardun tidak mempan senjata tajam Tubuhnya keras seperti besi Panembahan Ratu kemudian segera menyerahkan kerisnya yang berangka emas pada lurahnya Di lurah kemudian berhasil membunuh Datuk Pardun dengan sebilah keris tersebut Tapi anehnya biarpun Datuk Pardun sudah mati Ia tetap berdiri mematung bagai besi di tengah jalan Kemudian Panembahan Ratu memerintahkan Gai Lebe Yusuf untuk menguburkannya di pinggir jalan itu juga Akan tetapi setelah dikubur Ternyata Datuk Pardun bangkit dari kuburnya Dan kemudian kembali berdiri di tengah-tengah jalan Kejadian tersebut berulang-ulang sampai tiga kali Gai Lebe Yusuf kemudian menyusul tuannya untuk melaporkan tingkah laku mayat tersebut Kemudian berkata Panembahan Ratu Kuburkan saja mayat itu di tengah jalan Maka mayat tersebut pun kemudian dikuburkan sesuai dengan petunjuk Panembahan Ratu Barulah setelah dikuburkan di tengah-tengah jalan Mayat Datuk Pardun tidak bangkit kembali Kini makam Datuk Pardun dapat ditemui di jalan Siliwangi, Kota Cirebon Bentuknya unik sebab di sampingnya ada sepongkah batu yang diukir Seperti Watu Jelak Yaitu sepongkah batu yang mirip dengan alat kelamin laki-laki yang sedang ereksi Demikian kisah pembalasan dendam Datuk Pardun Murid Seh Siti Jenar Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu rahayu sagung dumadi Selamat menikmati Selamat menikmati